Kasus perampokan satu unit mobil jenis sedan yang dilakukan oleh salah satu oknum polisi aktif berinisial IS dan oknum ASN berinisial AG. Kini pihak kepolisian telah mengungkap fakta baru. Satu tersangka oknum polisi berinisial IS dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba. Hal ini diketahui setelah dilakukan tes urin pada keduanya. Hal ini diungkap langsung oleh Kapolresta Benderlampung Kombes Ino Haryanto. Ia juga menyebut bahwa pihak kepolisian kini tengah mengejar dua tersangka lain dalam kasus perampasan mobil tersebut. Nah, kemarin kita lakukan pengecekan urin positif. Jadi kita kembangkan. Keduanya atau hanya beri keduanya? Baru satu. Yang belum pelaku lain itu sipil atau seperti apa? Ada beberapa pelaku lagi, Bang? Yang masih kita kejar menurut pengakuan dari para tersangka ini ada dua lagi. Ini masih kita kejar. Artinya memang sesuai dengan penuturan korban? Ya. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh korban. Apa yang dia alami dan dia lihat sendiri. Jadi pelakunya ada empat, dua sudah kita tahan, tinggal dua lagi kita kejar. Sebelumnya Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sudiatno akan menindak tegas tersangka IS dengan memecatnya sebagai anggota Polri. Diketahui IS Oknum Polisi Aktif di Poresta Benderlampung dan AG, Oknum ASN pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung merampas mobil milik korbannya. Di kawasan Saburai, Enggal Benderlampung pada Sabtu lalu. Saat menjalankan aksinya, para tersangka ini memaksa korban masuk ke dalam mobil dan mengancamnya dengan senjata api untuk meminta sejumlah uang terhadap keluarga korban.